Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriotis Dan guys, kita hari ini bakal ngebahas soal trail tertentu baru dari MotoGP 24 Yang ngebahas soal riders market lebih dalam Nah, yang pertama aku bakal coba untuk lihat dulu trailernya disini Oke, ini ada satu hal yang perlu kita notice Yaitu adanya podium atau cutscene podium balapan sprint Jadi kan di tahun lalu tuh di MotoGP 24 itu gak ada animasi atau cutscene Selebrasi podium balapan sprint Nah, sekarang di MotoGP 24 itu sudah dimasukkan cuy Yang berarti ada update nih Salah satunya di penambahan selebrasi podium Ini kan ada keterangannya ya Disini kan biasanya kalau balapan yang main restnya Itu gak ada selebrasinya protein champagne di area Park Terme Jadi, fix ini merupakan update terbaru di MotoGP 24 Oke, next Oke, ini kalau tampilan UI menu dari Apa namanya, bursa travelnya player sendiri itu sama aja kayak di MotoGP 23 Cuma berubah di bagian backgroundnya saja Oke, next Kemudian ada apa lagi nih? Seperti biasa ada dua pilihan kalender yang mau pakai yang shortnya Atau yang versi official atau versi full kalender untuk MotoGP 2024 Oke, ini masih menjadi hal yang sangat-sangat diperdebatkan Dan cukup dijengkelkan sama player MotoGP karena helmnya si Peko Itu ukurannya masih belum dibesarin Masih sama aja kayak sejak tahun 2021 Dan itu masih dikeluhkan di grup discord MotoGP game Grafik makin cerah ya, jadi gak terlalu kontras Nah, ini nih Salah satu fitur Riders Market Yang ternyata gak hanya pembalap MotoGP saja yang bisa berpindah-pindah tim Melainkan Yang dari kelas di bawahnya seperti kelas Moto2 Itu juga bisa ngelakuin perpindahan tim Bahkan bisa naik di kelas MotoGP Seperti ini, kalender VAT yang naik di Muni VR46 Eh Muni, maksudnya Pertamina Enduro VR46 Racing Team Nah, makin lengkap nih fitur bursa transfer atau Riders Market di MotoGP 24 Makin gak sabar ngelihat persaingnya kayak gimana tuh cuy Ini bener-bener kayak suatu hal yang sangat-sangat apa ya Bikin gue ngerasa kayak keprank Yang di trailer awal tuh kayak Karena di trailer awal dari MotoGP 24 Itu kayak ya biasa aja, cuma dikasih penambahan Riders Market doang Ternyata setelah muncul trailer yang ini Ternyata fitur Riders Market lebih luas cuy Cakupannya Gak hanya perpindahan di Riders MotoGP saja Melainkan juga di kelas yang di bawahnya Oke, ini ada perpindahan yang ada di kelas Moto2 Jadi bener-bener kayak ini merupakan hal yang sangat kita nantikan nanti Di MotoGP 24 Barangkali nanti kita bisa ngelihat si Vermin Aldiger pindah ke Red Bull Atau mungkin naik di kelas MotoGP yang lebih tinggi Dan gue masih penasaran nanti kira-kira gimana Para pembalap MotoGP yang digantiin sama pembalap Moto2 Apakah mereka bakal di depak Atau mungkin turun di kelas yang paling bawah Itu masih menjadi pertanyaan Oke, Marquez Pindah ke KTM Cuma sayangnya untuk Apa namanya Pelindung bahunya Marquez itu Entah kenapa kok mereka si Milestone Makain warna putih Terus juga ini nomor starnya si Marquez Kok lucu banget ya Kayak kotak gitu doang Kayak lurus banget Gak ada miring-miringnya yang kayak dipake di Ducati Gray Ini makin lucu sih asli Size-nya kekecil yang kayak maksa banget asli Wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Oke, nah ini nih Merupakan salah satu selebrasi Atau cutscene selebrasi podium balapan sprint Tuh kan, keren sih Ah, men ini bener-bener Bikin kita penasaran Banget asli, ah sayangnya gue gak dapet Preview build jadi gak bisa main langsung nih Ini bener-bener patut Ditunggu banget dan ya, pokoknya ini Gue bener-bener kayak gak sabar banget segera Ngemainin MotoGP 24 Ya, meskipun nanti harganya mungkin sekitaran 800-700an atau mungkin sampai Hampir sejutaan, kayaknya sih Kalau gue pribadi, sebagai fans MotoGP Dan juga sebagai Salah satu kreator MotoGP game Kayaknya ya, gas kena aja Apalagi tahun lalu guys, sebenernya itu Kayak Red 5, terus F1, terus MotoGP Itu tuh gak beli gamenya sama sekali Gue dikasih sama mereka langsung Dan itu bener-bener gratis, gak ada Biaya apapun, jadi kayak Hoki banget gue tahun lalu ya MotoGP dikasih sama Milson Terus Red 5 dikasih sama Playen, terus yang F1 Dikasih sama IE langsung Pokoknya enak sih Ya, saya mau gak aja di MotoGP 24 Ini gue bisa ngedapetin Secara free juga Ya, saya mau gak aja Tapi ada pun gak dikasih gratis ya Yaudah kita beli aja Atau juga kita kan memang suka sama game MotoGP Apalagi MotoGP-nya Jadi gak masalah Jadi yang masih belum punya tabungan Ya, silahkan nabung Karena gue yakin ini harganya pasti mahal banget Gak kayak dulu lagi Dulu kan cuma Rp200-Rp300 Tapi sekarang ngebongkak banget Semenjak ada pajak untuk Game di Indonesia Termasuk Steam Yang kena juga pajak Makanya mereka memiliki harga yang cukup tinggi banget Apalagi game-game dari Milestone Oke, jadi tanggal 2 bulan 5 tahun 2024 Ini patut kita tunggu sekali Jadi kayak bener-bener ini merupakan Fitur-fitur yang semangat yang Ya, pokoknya bener-bener kompleks banget Jadi gak cuma hanya kelas MotoGP saja Pembalapnya yang berpindah-pindah tim Melainkan dari kelas MotoGP Juga bisa pindah ke kelas MotoGP Jadi pokoknya ini bener-bener patut ditunggu Buat nanti kita mainkan untuk MotoGP karir Di MotoGP 24 yang ofisial Jadi oke semua Terima kasih nonton Dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay Untuk episode selanjutnya Thank you, bye dan ciao guys Sampai jumpa Go beyond reality And explore a world in continuous evolution With the brand new Rider's Market Deep dive into an immersive career Make your choice Pick a team And set a new course You will encounter challenges to face Rivals to beat Goals to achieve As seasons change So do the teams The outcomes are never the same They all bring new scenarios Seize the moment Choose your path And live an ever-changing world It only happens in MotoGP 24 When you think you know all the tracks But you don't When you have friendly bonds But then the lights go out When you think you're the first But it's not over yet When you know reality has rules But rules are meant to be broken It only happens in MotoGP 24